Sitaratai emas jilid 11. Ketika tabib ini memeriksa keadaan simen, wajahnya berkerut dan menjadi muram. Dia menggumam tentang penggunaan tenaga yang berlebihan, keletihan, kekosongan pada otak, dan dia memberi resep obat yang dapat mengurangi perasaan nyeri dan tersiksa dari si sakit, namun tidak mengurangi penyakitnya. Dalam kebingungannya, Goat To'anyo lalu mengundang tabib Hau, tabib tertua dari kota itu yang berusia 82 tahun. Tabib ini memeriksa dan menyatakan bahwa keadaan si sakit amat parah, kehabisan daya tahan tubuh karena tenaga yang terlalu dihamburkan dengan bersenang-senang dan menuruti nafsu birahi. Obatnya pun tidak menolong banyak dan keadaan si makin hari semakin payah. Hampir semua tabib di kota itu dan kota-kota yang berdekatan telah diundang untuk menolong, namun semua usaha yang dilakukan Goat To'anyo siasya belaka. Suamiku, apakah engkau hendak mengatakan sesuatu kepada ku? Akhirnya Goat To'anyo bertanya sambil menangis ketika keadaan si men sudah payah sekali dan seluruh keluarganya sudah berkumpul di sekitar pembaringannya. Beberapa lamanya si men hanya memandangi mereka satu demi satu, kemudian dia menjawab lirih. Ya, aku ingin meninggalkan beberapa pesan terakhir. Apabila setelah aku mati engkau melahirkan anak laki-laki, aku ingin agar semua istriku tetap tinggal bersama seperti saudara dan bersama-sama menjaga dan merawat anak itu. Dan Kim Lian, harus dapat melupakan semua perbuatannya yang telah lalu Goat To'anyo tak dapat menahan tangisnya mendengar ini, diikuti oleh para istri yang lain. Setelah kebisingan itu meredah, dan setelah napasnya agak longgar, si men melanjutkan, ditujukan kepada Chan Changki, mantunya. Mantuku, karena aku tidak mempunyai putera, engkau lah yang harus mengubur jenazahku sebagai pengganti putera dan selanjutnya, engkau lah yang harus menjadi tulang punggung keluarga kita, melindungi istri-istriku. Ku harap saja engkau cukup berharga untuk melaksanakan tugas itu, dia berhenti lagi untuk bernapas, karena napasnya sudah terengah-engah. Mantuku, setelah aku tiada semua toko harus dihentikan. Toko sutra perkongsianku dengan saudara kiau berharga 50 ribu ons, jual dan kembalikan modal saudara kiau berikut separuh dari keuntungannya. Juga dua tokoku yang lain harus dihentikan dan uangnya disimpan untuk keperluan kehidupan keluarga ini. Yang boleh dilanjutkan hanyalah toko obat yang berharga 5 ribu ons, dan pegadaian yang berharga 20 ribu ons. Ada pula para piutang yang harus ditagih menurut daftar. Uruslah semua itu. Ayah mertua, saya akan mentaati semua perintahmu dengan patuh, jawab Chan Cheng Ki dengan suara parau oleh keharuan. Kemudian si men menyuruh panggil semua kuasa dari toko-tokonya, juga pegawai-pegawai terpenting. Kepada mereka dia mengulangi permintaannya tadi dan mereka semua berjanji akan mentaati. Sesudah itu, si men hanya bertahan hidup satu hari lagi saja. Teman-temannya berdatangan untuk menjenguknya di ranjang kematiannya, dan pada keesokan harinya, setelah mengalami sekarat sampai berjam-jam lamanya dengan sengsara, menderita kenyerian yang hebat, dia pun meninggal dunia dalam usia yang tidak lebih dari 44 tahun. Seluruh keluarganya menangisi kematian Simon. Akan tetapi Go atau Anio, yang memiliki watak tenang, tidak mau tenggelam dalam kedukaan. Ia segera menyuruh adik laki-lakinya dan seorang pegawai untuk cepat memesan peti mati yang patut, dan mengambilkan uang untuk keperluan itu. Akan tetapi baru saja hal ini selesai ia lakukan, tiba-tiba ia merasa perutnya nyeri dan ia pun segera dipapah oleh para pelayat dalam keadaan kesakitan ke dalam kamarnya. Dan pada saat di dalam kamar kematian orang masih menangisi kematian Simon, di lain kamar terdengar pula jeritan yang nyaring dari seorang anak laki-laki yang baru saja dilahirkan oleh Go atau Anio. Pada jam yang sama, Go atau Anio telah menjadi janda dan juga menjadi ibu. Tentu saja karena baru saja melahirkan, Go atau Anio tidak dapat ikut berkabung di dekat peti jenazah suaminya. Banyak tamu berdatangan untuk menyatakan ikut berbelah sungkawa, melayat. Nampak pula Bihawa, gadis penyanyi yang menjadi kekasih Simon datang melayat dan ia disambut oleh bibinya, yaitu Likyao yang menjadi istri kedua dari Simon. Dalam kesempatan ini, Bihawa menyampaikan pesan ibunya kepada bibinya bahwa setelah Simon meninggal dunia, bibi Likyao itu telah bebas dan diharapkan kembali ke rumah pelesiran. Ibu memesan agar bibi jangan begitu bodoh, membiarkan diri menjadi janda selamanya tinggal di sini. Sebaiknya bibi mengumpulkan uang dan perhiasan sebanyak mungkin, dan kembali kepada kami. Bibi harus mengingat masa depan bibi sendiri, demikian Bihawa mengakhiri pesan itu. Likyao tentu saja memperhatikan pesan ini dan berjanji akan bertindak semestinya. Wong Lyok Hwa juga melayat, akan tetapi tak seorang pun dari istri-istri Simon mau menyambutnya. Dari atai, ia mendengar bahwa para istri itu menyalahkannya karena bagaimanapun juga, Simon jatuh sakit setelah malam sebelumnya datang berkunjung kepadanya. Tentu saja Wong Lyok Hwa merasa malu dan marah, dan amdiam ia berjanji akan membalas penghinaan ini. Semenjak hari kematian Simon, banyak kesempatan didapatkan oleh Kim Lian dan Chan Cheng Ki untuk mengadakan pertemuan. Setiap hari kedua orang ini mengadakan pertemuan rahasia untuk mengadakan perjinaan, memuaskan gejolak berahi mereka setelah kini mereka tidak melihat adanya penghalang lagi. Simon telah mati, dan Goa To'anyo tidak dapat meninggalkan kamarnya maka mereka berdua bermain cinta sepuas hati mereka. Demikianlah kesetiaan hanya menjadi janji mulut belaka. Beberapa hari setelah Simon mati, selagi jenazahnya masih hangat berada di dalam peti jenazah dan belum dikubur, masih di dalam lingkungan rumahnya, istrinya yang paling disayangnya mengkhianatinya, berjina dengan mantunya sendiri. Sementara itu, Li Kiao, istri kedua Simon, juga sudah bersiap-siap mengumpulkan uang dan perhiasan sebanyak mungkin. Setelah jenazah suaminya dikubur, ia selalu mencari kesempatan untuk dapat berselisih pendapat dengan Goa To'anyo. Kesempatan itu tiba ketika pada suatu sore ia mendengar dari pelayan bahwa Goa To'anyo sedang minum teh bersama Mong Yeulok, istri ketiga. Li Kiao memasuki ruangan itu dan menangis karena merasa dihina dan tidak dihargai oleh Goa To'anyo. Kenapa kalau Mong Yeulok diajak minum teh bersama, ia yang menjadi istri kedua tidak diundang? Ia menjatuhkan diri berlutut di depan meja sembah yang suaminya dan menangis bergulung-gulung seperti gila. Bahkan malam itu ia berusaha untuk menggantung diri, dan tentu saja para pelayan menjegahnya. Melihat ini, Goa To'anyo menjadi marah, memanggil Bibili dan minta agar Bibili mengajak Li Kiao kembali ke rumah pelesiran. Inilah yang dikehendaki Bibili, juga Li Kiao. Wanita seperti Li Kiao adalah wanita yang menganggap tubuhnya sebagai barang dagangan. Siapa mampu membelinya, dia akan memiliki tubuhnya. Pembeli terakhir adalah Simon, maka begitu Simon meninggal dunia, ia pun merasa dirinya bebas untuk dijual kepada siapa saja yang mau dan mampu membelinya. Wanita seperti ini tidak pernah mengenal arti cinta antara suami-isteri, nelainkan hanya mengejar pemuasan nafsu berahi dan nafsu untuk hidup wah dan senang. Ketika putranya berusia hampir satu tahun, Goa To'anyo ingin sekali memenuhi keinginannya yang sudah lama terpendam di dalam hatinya, yaitu mendaki Gunung Taisan untuk bersembahyang. Perjalanan itu akan memakan waktu kurang lebih dua minggu dan ia dikawal oleh kakaknya dan dua orang kacung yaitu Lai An dan Atai. Beberapa hari kemudian tibalah mereka di kota distrik Tai An Chou, dan Gunung Taisan sudah nampak menjulang tinggi di depan mereka. Mulailah mereka mendaki Gunung Taisan. Perjalanan yang cukup melelahkan dan sukar. Tujuannya adalah sebuah kuil di satu di antara puncak pegunungan Taisan yang tidak bergetu tinggi namun cukup melelahkan bagi Goa To'anyo walaupun ia dipikul dalam sebuah joli. Ketika mereka kemalaman di lareng gunung, mereka melihat sinar api di kejauhan. Mereka segera menghampirinya dan ternyata api itu adalah lampu minyak yang menyinar dari dalam sebuah guha dan seorang pertapa duduk bersilah di situ. Kakak Goa To'anyo segera memberi salam dan menanyakan jalan ke kuil yang mereka ingin kunjungi. Pinto adalah pertapa pucing yang sudah 30 tahun bertapa dan tinggal di guha kata kakek itu. Kalian berada di lareng timur Tai San. Bukan kebetulan saja kalian tiba di guha ini, melainkan sudah dikehendaki oleh takdir. Kelak akan kalian rendengerti sendiri. Akan tetapi sebaiknya kalian tidak melanjutkan perjalanan malam ini. Di daerah ini tidak aman, terdapat perampok dan binatang buas. Kalian boleh melewatkan malam di sini dan besok Pinto, saya akan menunjukkan jalan kepada kalian. Terima kasih, Totiang, Bapak Pendeta, kata kakak Goa To'anyo. Siapakah nyonya itu tanyanya? Nyonya itu adalah adik saya, janda dari mendiang hakim distrik Cheng Ho Sian, sepasang mati yang tajam dari pertapa itu mengamati Goa To'anyo penuh perhatian. Kemudian ia menunjukkan kamar-kamar dalam guha yang luas itu kepada para tamunya. Pada kesokan harinya, ketika hendak melanjutkan perjalanan setelah mengasuh semalam dalam guha yang melindungi mereka dari kegelapan dan angin dan hawa dingin itu, Goa To'anyo hendak menghadiahkan segulung kain untuk membalas kebaikan pertapa itu. Akan tetapi pertapa itu menggeleng kepala dan berkata, Pinto tidak menghendaki benda, akan tetapi menginginkan putra To'anyo. Dia akan menjadi murid Pinto dan kelak melanjutkan pekerjaan Pinto yang suci, tentu saja permintaan ini mengejutkan hati Goa To'anyo yang memandang kepada kakaknya dengan bingung. Memang benar bahwa adik saya mempunyai seorang putra, akan tetapi putranya hanya seorang itu, kata Wu, kakak Goa To'anyo. Kelakda akan menjadi ahli waris tunggal dari keluarganya, dan akan melanjutkan pekerjaan alihahnya. Karena itu, kiranya To'anyo maklum bahwa tidak mungkin kami memenuhi permintaan To'anyo. Andai kata ia memiliki beberapa orang putra, tentu akan senang sekali ia memenuhi permintaan To'anyo. Juga putraku itu masih terlalu kecil, belum satu tahun usianya, sehingga tidak akan ada gunanya bagi To'anyo, Goa To'anyo menambahkan. Pinto dapat menunggu, kakak itu mendesak. Dalam waktu 15 tahun Pinto akan mengulangi permintaan Pinto. Apakah To'anyo akan memenuhi permintaan Pinto Kelakgoa To'anyo berpikirlah tidak ingin menyinggung perasaan kakek yang sudah begitu baik kepadanya. Dan 15 tahun adalah waktu yang lama, segala boleh terjadi dalam waktu selama itu, kakek ini mungkin sudah mati, dan urusan itu pun akan dilupakan. Baiklah, saya setuju. Setelah lewat 15 tahun, To'anyo boleh mengambil putraku, katanya dengan hati ringan. Kita pada umumnya demikian mudah melempar janji, dan kita mengabaikan urusan kecil. Kita lupa bahwa api yang besar berkobar itu dimulai dari api kecil. Segala sesuatu terjadi karena kata-kata yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, orang bijaksana lebih suka menutup mulut daripada membukanya. Selalu yakin bahwa, sekali membuka mulut, yang masuk mulut hanyalah yang bersih dan bermanfaat saja, sebaliknya yang keluar dari mulut juga hanya yang bersih dan bermanfaat saja. Setelah selesai bersembah yang dikubil pegunungan Taisan itu, Goat To'anyo pulang dan ia disambut dengan gembira oleh semua anggauta keluarga lah segera bersembah yang di depan meja sembah yang suaminya, kemudian menimang putranya yang sudah dirindukannya, dan mengambil keputusan untuk beristirahat di dalam kamarnya selama 2-3 hari untuk melenyapkan kelelahan yang diderita tubuhnya selama melakukan perjalanan mendaki gunung itu. Hubungan jina antara Kim Lian dan Chen Chengki sudah menjadi rahasia umum bagi semua keluarga di rumah itu. Xiao Giok, pelayan Giok To'anyo, sudah merasa gatal mulut untuk melaporkan peristiwa memalukan itu kepada majikannya. Akan tetapi ia ingin agar majikannya menangkap basah pertemuan rahasia itu agar ia tidak dituduh pelempar fitnah tanpa bukti. Ia harus hati-hati menghadapi Kim Lian yang licik dan cerdik. Karena itu, setelah majikannya pulang, mulailah ia membayangi Kim Lian dan melakukan pengintaian. Beberapa hari kemudian, usahanya berhasillah melihat Kim Lian dan Chen Chengki memasuki kamar di loteng. Cepat ia menghadap Go A To'anyo dan membuat laporan. Sudah lama sekali mereka mengadakan hubungan kotor, katanya mengakhiri pelaporannya. Bahkan saat inipun mereka sedang berjina di dalam kamar di atas loteng jika To'anyo tidak percaya kepada saya, marilah, To'anyo dapat melihat dan membuktikannya sendiri. Go A To'anyo cepat bangkit dan mengikuti Xiao Giok memasuki taman. Pada saat itu, Kim Lian sedang berpelukan dan berciuman dengan Chen Chengki ketika Xiao Giok lari naik ke loteng sambil membuka pintu kamar loteng dan berteriak. Awas Go A To'anyo datang mendengar ini, Chen Chengki berlari keluar kamar dengan hati merasa tidak enak sekali. Kemudian barulah Kim Lian keluar dari dalam kamar, rambutnya awut-awutan, demikian pula pakaiannya. Hem, engkau sepatutnya memiliki sopan santun dan menjaga tata susila di rumah tangga ini kata Go A To'anyo marah dan ia pun lalu membalikan tubuhnya, meninggalkan Kim Lian yang berdiri dengan muka merah. Dan akibatnya, malam itu Chen Chengki bertengkar dengan istrinya yang mendengar akan hal itu dari Go A To'anyo. Chengki dapat menerima makian istrinya tentang ketidaksetiaannya, akan tetapi dia bangkit marah ketika istrinya memakinya sebagai orang yang hidup bermalasan dan tidak tahu malu bersandar kepada keluarga ayahnya. Siapa yang bersandar bentaknya? Bukankah ketika aku datang ke sini, aku menanam saham sebanyak 500 ons. Aku pun bekerja di sini, bukan bermalas-malasan saja teriaknya dan dengan marah dia pun pergi meninggalkan istrinya yang menangis. Tentu saja peristiwa itu tidak memungkinkan bagi Kim Lian dan Chengki untuk mengadakan pertemuan rahasia lagi. Sampai sebulan mereka tak pernah saling bertemu, bahkan tidak pernah saling berpapasan. Tentu saja keduanya merasa rindu dan gelisah sekali. Pada suatu hari, Chengki berjumpa dengan BBP, seorang yang sudah biasa menjadi perantara dalam pernikahan maupun dalam pencarian seorang calon selir. Dia mengajak wanita tua itu ke dalam sebuah kedai arak dan di situ, sambil berbisik-bisik dia menceritakan bahwa dia telah mengadakan hubungan rahasia dengan Kim Lian dan betapa mereka berdua telah dipergoki Go atau Anyo sehingga selama sebulan terakhir ini mereka merasa tersiksa dan sama sekali tak pernah dapat saling bertemu. BBP nembelalakan matanya dan bertepuk tangan menyatakan keheranan dan kekagetannya mendengar keterangan Chengki itu. Ya Tuhan, engka sungguh keterlaluan sekali, Kongcu bermain cinta dengan selir dari ayah mertua sendiri. Sungguh suatu pelanggaran dari kesusilaan. Nah, apa yang dapat ku lakukan dalam urusan ini? Tolonglah aku untuk menyampaikan suratku ini kepadanya. Ah, begitukah? Baiklah, akan kuadakan kunjungan kepada Go atau Anyo dan kesempatan itu dapat ku pergunakan untuk menghadap padanya. Tentu saja Chengki menjadi girang, menyerahkan suratnya berikut satu onsuang untuk minum teh. Pada hari berikutnya, BBP mengunjungi keluarga Simon. Pertama-tama ia menghadap Go atau Anyo, menawarkan beberapa macam perhiasan rambut seperti yang sering dia lakukan. Kemudian ia pun berkunjung kepada Anyo-nya ketiga dan keempat, dan untuk menjaga agar tidak dikatakan tidak sopan, ia pun berkunjung kepada Anyo-nya kelima. Pada saat itu, Kim Lian sedang menghibur hatinya yang kesepian dengan minum arak, dilayani oleh Chun BWE, pelayannya. Melihat betapa kedua orang wanita itu dalam keadaan gembira karena pengaruh arak, BBP lalu berbisik. Kemarin Chun Muda mantu mengunjungi saya dan mengeluh betapa kerasnya Anyo-nya pertama memegang peraturan di dalam keluarga ini. Dia minta kepada saya untuk menyerahkan surat ini kepadamu, agar Anyo-nya ketahui bahwa dia bersungguh-sungguh dalam hatinya. Dia mengharapkan agar Anyo-nya tidak berputus asa, Kim Lian membaca surat pendek itu di mana Cheng Ki menyatakan perasaan hatinya yang penuh rindu, dan mengharapkan agar kelak mereka akan dapat memperoleh jalan sehingga mereka dapat hidup sebagai suami istri. Setelah membacanya, senyum kegembiraan kembali muncul di bibir Kim Lian yang mungil, dan isi surat itu ternyata telah melegakan hatinya. Chang Kong Chu minta agar Anyo-nya suka membalas atau memberi tanda bahwa suratnya telah Anyo-nya terima, kata BBP yang pandai sekali dalam urusan semacam itu. Kim Lian masuk ke dalam kamarnya, mengambil sehelai sapu tangan sutra putih dan sebuah cincin emas. Di atas sapu tangan putih itu ia tuliskan kata-kata tentang pernyataan dan setianya, juga kerinduannya kepada Cheng Ki. BBP cepat menyimpan surat sapu tangan itu dan cincinnya, berikut pula upahnya sebanyak lima potong uang, dan cepat ia keluar dari rumah keluarga itu dan menjumpai Cheng Ki yang telah menantinya di kedai arak. Setelah menyerahkan sapu tangan dan cincin yang diterima dengan girang oleh Cheng Ki, ia memberitahukan bahwa sebelum pergi tadi ia dipanggil oleh Go Ato Anyo dan diberitahu bahwa ia harus kembali malam hari itu untuk membawa pergi Chun Bwe karena dianggap bahwa Chun Bwe bekerja sama dengan Kim Lian dalam hubungannya dengan Cheng Ki, bahkan pelayan itu sendiri pun mempunyai hubungan dengan Cheng Ki. Karena itu, menurut Go Ato Anyo, ia harus dikeluarkan dan dijual kepada keluarga lain. Mendengar ini, Cheng Ki menarik napas panjang. Go Ato Anyo yang berkuasa dalam keluarga itu, dan dia tidak dapat berbuat sesuatu dan tidak berani menentang keputusan yang diambilnya. Malam itu, BBP kembali menghadap Go Ato Anyo. Dahulu aku membelinya darimu untuk 16 rons, kata Go Ato Anyo kepada perantara ini, Sekarang aku hanya minta harga yang sama, kemudian Go Ato Anyo dengan sikap tenang berwibawa berkata kepada Xiao Giok, pelayannya sendiri, bawa BBP kepada Chun Bwe. Ia harus membawa semua miliknya sendiri dan siap untuk berangkat sekarang juga bersama BBP. Akan tetapi semua pakaian dan perhiasannya tidak boleh dibawa, Kim Lian terkejut sekali melihat BBP datang lagi dan memberitahukan bahwa ia diperintahkan oleh Go Ato Anyo untuk membawa pergi Chun Bwe malam itu juga. Ia merasa berduka karena harus kehilangan satu-satunya orang di dalam rumah itu yang dipercayanya. Airh, kami telah menjadi sahabat baik, katanya dengan mece basah. Sejak kematian suamiku, kami telah mengalami banyak kesulitan bersama, dan sekarang ia diambil dariku, ini sungguh kejam, sungguh jahat Go Ato Anyo terhadap diriku. Hanya karena dapat mempunyai seorang anak yang buruk itu ia mengira bahwa ia dapat menginjak-injak kami betapapun juga, Kim Lian tidak mungkin dapat membantah atau menentang keputusan yang diambil oleh Go Ato Anyo yang kini menjadi orang yang paling berkuasa di dalam rumah setangga itulah dan Chun Bwe hanya dapat saling rangkul, dan bertangisan ketika pembantunya itu berpamit. Pada keesokan harinya, Chan Cheng Ki mengunjungi rumah BBP dan minta bertemu dengan Chun Bwe. Bagus sekali engkau ini Chun Bwe menyambutnya dengan celaan. Engkau dan majikanku telah melempar aku ke dalam lembah kesengsaraan. Adik manis, kata Cheng Ki dengan ramah. Setelah engkau pergi aku tidak tahan lagi tinggal di rumah itu. Aku telah mengambil keputusan untuk menceraikan istriku dan menikah dengan majikanmu. Akan tetapi aku harus lebih dulu pergi ke ibu kota timur untuk berunding dengan orang tuaku. Dan untukmu sendiri, dengan bantuan BBP, ku harap dengan setulus hatiku agar engkau dapat memperoleh jodoh yang baik, dan BBP memang merupakan seorang perantara yang pandai sekali. Baru beberapa hari saja, ia telah dapat menarik hati pembesar cowok yang berani membeli gadis muda yang segar dan hangat, juga pandai dan cantik dengan harga 50 hons. BBP mengantungi keuntungan 34 hons dalam jual beli ini, dan dengan wajah berseri ia menyerahkan 16 hons kepada Goa Toa Aniyo. Di depan Goa Toa Aniyo, ia masih dapat mengeluh bahwa ia hanya menerima hadiah 1 hons saja dari pembesar yang membeli Chun Bwe, dan tentu saja Goa Toa Aniyo tidak tinggal diam dan memberinya hadiah setengah hons lagi. Demikianlah nasib Chun Bwe, seorang gadis yang tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri yang dijadikan seperti barang dagangan, dapat diperjual belikan sesuka hati yang memilikinya atau menguasainya. Pada suatu hari, Chan Cengki dan pengurus toko obat yang bernama Fu sedang sibuk melayani para langganan, ketika pengasuh Yeui masuk menggendong putra Goa Toa Aniyo. Melihat banyak orang yang tidak dikenalnya di tempat itu, anak itu mulai merengek dan menangis. Diamlah engkau, anak nakal Cengki membentak dan seketika anak itu diam karena takut dibentak seperti itu. Melihat hasil ini, Cengki berkata kepada para langganan yang berada di situ, lihat, dia mentaati perintah ayahnya. Aku adalah ayahnya, tentu saja, tentu saja ucapan ini dimaksudkan sebagai kelakar, akan tetap Yeui menerimanya dengan hati panas karena marah. Bagus sekali apa yang kau katakan di depan semua orang ini. Tunggu saja. Akanku beritahukan majikanku. Kalau kau berani, akan ku tendang pinggulmu Cengki masih berkelakar dan membuat gerakan seolah-olah hendak menendang pinggul Yeui akan tetapi Yeui tidak melayani kelakar Cengki, bahkan segera lari dengan marah menghadap Goa Toa Aniyo dan melaporkan kejadian itu. Coba nyonya bayangkan, cuan muda Cengki mengatakan di depan semua orang bahwa dia adalah ayah dari putra nyonya. Ketika dia mendengar ini, wajah Goa Toa Aniyo menjadi merah sekali. Keterlaluan kelakar Cengki itu yang dianggap sebagai penghinaan terhadap dirinya, seolah-olah mengatakan bahwa ia telah berbuat serong dengan mantu suaminya. Seketika ia jatuh pingsan. Tentu saja seluruh keluarga menjadi panik dan lari berdatangan mendengar jeritan Xiao Giok dan Yeui setelah Goa Toa Aniyo ditolong, diberi minum jahe hangat dan siuman kembali, ia tidak dapat berkata apa-apa saking marahnya. Para istri yang lain, juga para pelayan, mengundurkan diri dan hanya San Siu Oh, nyonya keempat saja yang masih tinggal. San Siu Oh memang sejak dahulu merasa tidak suka kepada Kim Lian yang dianggap memonopoli suami mereka. Kini ia memperoleh kesempatan untuk menyatakan tidak sukanya kepada saingan itu di depan Goa Toa Aniyo. Cengki tentu merasa jengkel karena engkau tidak memulahkan dia bermain gila dengan Kim Lian, dan juga karena engkau telah mengusir Chun BWE. Karena itu dia menyatakan kejengkelannya dengan menghinamu. Kalau aku menjadi engkau, Tachi, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan bertindak. Engkau tidak akan dapat tenteram sebelum menyingkirkan pasangan yang busuk itu. Satu-satunya kesukaran hanyalah bahwa kita harus mengingat kepada putri suami kita. Akan tetapi bagaimanapun juga, setelah ia menikah ia sudah menjadi keluarga lain. Tidak seorang pun akan membenarkan kalau engkau terus menahan mereka tinggal di sini, selamanya. Kalau aku, hem, aku akan memberi hukuman cambuk kepada Cengki, kemudian aku akan mengusirnya. Dan aku akan memanggil di Biwong agar membawa pergi Kim Lian dari sini. Dengan adanya perempuan yang selalu mendatangkan keributan itu di sini, hidup kita takkan tenteram. Ia harus pergi dari sini. Untuk apalagi mempertahankan seorang yang jahat sepertinya. Goat Toranyo mendengarkan ucapan itu dengan hati yang sedang marah dan ia pun mengangguk, menyetujui ucapan madunya dan berunding dengan sansyuloh, tindakan apa yang harus diambil. Pada keesokan harinya mereka melaksanakan rencana mereka. Dengan alasan hendak membicarakan urusan perusahaan, Ceng Cengki dipanggil menghadap di ruangan duduk. Begitu dia muncul, Goat Toranyo memerintahnya untuk berlutut, sambil membentak. Apakah engkau mengakui kesalahanmu akan tetapi Ceng Cengki tidak mau berlutut dan tidak mau mengakui kesalahannya? Maka, atas isyarat Goat Toranyo, delapan orang pelayan yang kuat-kuat dan yang tadi bersembunyi di balik tirai, kini datang mengepung Cengki dan mengeroyok, memukulinya dengan tongkat-tongkat panjang dan pendek. Tentu saja Cengki terkejut sekali dan percuma saja dia mencoba melakukan perlawanan karena tubuhnya sudah dihujani pukulan tongkat-tongkat itu sehingga dia roboh ke atas lantai. Dia menjadi panik sekali. Bisa mati dia dikeroyok dan dipukuli wanita-wanita yang sedang marah ini. Maka muncullah suatu gagasan yang baik untuk menyelamatkan dirinya. Cepat dia membuka dan memerosotkan celananya sehingga bertelanjang. Melihat ini, delapan orang wanita itu tentu saja menjadi malu sekali dan mereka segera mengundurkan diri, berlarian bersembunyi di balik tirai seperti kanak-kanak melihat setan. Goat Toranyo sendiri diam-diam merasa geli dan untung ia masih dapat menahan diri untuk tidak tertawa. Melihat Cengki merangkak bangun dan melarikan diri tanpa berkata sepatah pun kata, ia hanya memaki. Manusia tak tahu malu sambil melarikan diri, Cengki memuji diri sendiri. Akalnya tadi sungguh baik dan telah menyelamatkan dirinya, karena setidaknya dia tentu akan mengalami siksaan dan luka-luka kalau pengeroyokan tadi dilanjutkan. Goat Toranyo menyuruh pelayan-layan mengejar Cengki dan memberitahu bahwa orang itu harus segera membuat perhitungan dan menyerahkan urusan toko kepada pengurus Fung. Chen Cengki maklum bahwa tak mungkin dia tinggal terus di rumah itu, maka dia pun mengemas barang-barangnya dan pergi hari itu juga meninggalkan keluarga itu mengucapkan selamat tinggal. Dia pergi pindah ke rumah orang tuanya, di mana paman dan bibinya Chang tinggal. Beberapa hari kemudian Goat Toranyo yang sudah berhasil mengusir Chen Cengki, mengutus kacung atai ke rumah Bibi Wong. Belum lama ini, Bibi Wong telah menutup kedai tehnya, karena putranya yang tadinya bekerja keluar kota kini telah pulang, berhasil mengumpulkan sedikit modal dan kini membuka penggilingan gandum di pekarangan rumah mereka. Bibi Wong menerima kacung atai. Air, sudah lama sekali aku tidak mendapatkan kehormatan kunjungan dari keluarga majikanmu. Tentu engkau datang atas suruhan nyonya kelima. Apakah barangkali ia ingin minta bantuanku dalam suatu hal? Sama sekali tidak jawab atai. Yang mengutus aku ke sini adalah nyonya pertama. Ia menghendaki agar Bibi mengambil nyonya kelima dan mencarikan seorang suami untuk nyala telah berbuat serong dan melakukan hubungan gelap dengan tuan muda Chen, mantu majikan. Ya Tuhan, sungguh memalukan. Aku pernah berkata kepada diri sendiri bahwa ia takkan dapat bertahan lama setelah majikan si men meninggal dunia. Ketika suaminya masih hidup dan aku pernah datang berkunjung, wah sombongnya bukan main dan ia hampir tidak mengenalku lagi. Aku diberi suguhan teh murah dan ketika aku pulang, aku diberi penjepit rambut yang patah. Sekarang, lenyaplah semua kemuliaan darinya. Ketika Kim Lian dipanggil oleh Goa Toh An Yeo diberitahu akan keputusan yang diambil bahwa ia harus meninggalkan keluarga itu, diam-diam Kim Lian merasa lega. Semenjak kepergian Chen Chengki dan pelayannya, Chun Bwe, ia memang sudah merasa tidak tahan lagi tinggal dalam kungkungan keluarga itu, merasa seperti dalam penjara. Akan tetapi, mendengar keputusan itu, ia bersikap pura-pura penasaran, seolah-olah orang tak berdosa menerima hukuman. Apakah yang kulakukan maka engkau mengusir aku begini? Tiba-tiba sekali ia bertanya dengan suara penuh rasa penasaran kepada Goa Toh An Yeo, sesungguhnya tidak benar kalau engkau mendengarkan celoteh para pelayan yang melontarkan fitnah kepadaku sehingga engkau mengusir aku begini kejam setelah aku tinggal di sini sebagai saudaramu selama bertahun-tahun? Tentu saja aku tunduk kepada perintahmu yang memegang kekuasaan di sini. Akan tetapi, tidak sepantasnya kalau engkau memamerkan kekuasaan sampai berlebihan dan memukul rekan sendiri di mukanya, tak seorang pun di antara para anggauta keluarga yang mengantar Kim Lian keluar, kecuali Xiao Giok yang diam-diam merasa kasihan juga melihat pengusiran terhadap Kim Lian. Xiao Giok mengantarnya sampai ke pintu gerbang dan memberikan dua buah tusuk sanggul dari emas kepada Kim Lian. Terima kasih, engkau ternyata masih memiliki perikemanusian, kata Kim Lian yang merasa oleh sikap Xiao Giok. Kemudian ia memasuki Joli, dan beberapa orang kuli yang dikirim Bibi Wong, memikul dua buah peti pakaian Kim Lian. Dunia berputar terus. Nasib ikut pula berputar, ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Karena maklum akan hal ini, bahwa manusia tidaklah abadi, seorang bijaksana tidak menjadi mabuk dan tinggi hati apabila sedang berada di atas akan tetapi juga tidak putus asa dan rendah diri apabila sedang berada di bawah. Di dalam rumah Bibi Wong, Kim Lian menempati sebuah kamar, duduk sendiri, akan tetapi di waktu malam ia harus tidur dalam satu kamar dengan nenek itulah menghabiskan waktunya dengan berias diri. Kemudian berdiri di depan untuk melihat orang-orang yang lalu lalang, persis seperti keadaannya dahulu. Atau ia duduk dalam kamarnya dan bermain sitar, atau kadang-kadang ia bermain kartu dengan Xiao, putra Bibi Wong, kalau kebetulan Bibi Wong pergi. Dalam kesepian dan haus kasih sayang pria, dalam waktu beberapa hari saja, diam-diam Kim Lian telah mengadakan hubungan gelap dengan Xiao, pada malam hari, kalau Bibi Wong telah pulas, dia meninggalkan kamar itu dan masuk ke dalam kamar pemuda itu untuk menyalurkan geirahnya yang tak pernah padam. Berbeda sekali dengan nasib Kim Lian. Kini Chun Bwe, bekas pelayan Kim Lian, mendapatkan nasib yang amat baik sebagai seorang selir dari pembesar cowok yang terkasih, ia menjadi istri ketiga, akan tetapi karena istri pertama sudah tua dan berpenyakitan sehingga setiap hari hanya tinggal di dalam kamar sedangkan istri kedua baru saja melahirkan seorang anak perempuan, maka segala urusan rumah setangga berada di tangan Chun Bwe sehingga seolah-olah kedudukannya bukan istri ketiga, melainkan yang pertama. Pada suatu hari, Bibi Pi yang menjadi perantara datang berkunjung dan dari perantara ini, Chun Bwe mendengar bahwa Kim Lian telah diusir dari rumah keluarga Simon dan kini tinggal di rumah Bibi Wong. Dengan masa depan yang tidak tentu akan nasib bekas majikannya itu, tergeraklah hati Chun Bwe dan ia kasihan sekali, ia segera membujuk suaminya dengan kedua metu basah air mata. Ia adalah sahabatku, sepenanggungan dan kawan sependeritaan. Aku merasa kasihan sekali padanya. Aku akan berterima kasih sekali kalau engkau mengambilnya sebagai istrimu. Kalau engkau suka menerimanya, biarlah aku mengalah dan aku menjadi yang keempat dan ia menjadi yang ketiga. Chun Bwe lalu menceritakan tentang kecantikan Kim Lian, memuji-mujinya dengan maksud agar suaminya suka menerima bekas majikannya itu. Tentu saja penawaran istri tercinta ini menggerakkan pulau hati pembesar Chou. Dia lalu menyuruh dua orang kepercayaannya untuk melakukan penyelidikan apakah benar seperti yang digambarkan oleh Chun Bwe, tentang kecantikan wanita yang berada di rumah Bibi Wong, menghubungi Bibi Wong. Agaknya matahari mulai bersinar terang lagi bagi nasib Kim Lian. Niat baik dari Chun Bwe yang penuh setia kawanan itu membuka kesempatan besar baginya untuk kembali memasuki kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kesenangan. Akan tetapi, hal ini pun belum dapat ditentukan melihat adanya awan hitam tebal yang perlahan-lahan terbawa angin mendekat matahari, mengancam untuk menutup kembali sinar matahari yang baru saja muncul sehabis hujan. Para pembaca tentu masih ingat kepada Buxi Wong, pendekar perkasa pembunuh harimau dengan tangan kosong itu. Dia telah menjalani hukuman buang, kini telah diberi pengampunan dari istana, bahkan dia diperbolehkan menduduki kembali jabatannya sebagai komandan keamanan di distrik. Buxi Wong melakukan perjalanan jauh dan pada suatu hari tibalah dia di Cheng Ho Sian. Dengan surat keputusan pembebasan dan pengangkatannya kembali sebagai komandan keamanan, dia menghadap pembesar setempat dan diterima dengan gembira karena para pejabat tentu saja senang dengan adanya seorang kepala jaga yang demikian lihainya untuk menjaga keamanan di kota mereka. Dia tinggal di bekas rumah mendiang kakaknya, Bu Toa, yang berada di jalan batu ungu. Dia lalu mengambil keponakannya, Bu Ying, yang dahulu dititipkan kepada keluarga Yao yang menjadi tetangga. Ketika dia mengambil keponakannya, dia mendengar banyak hal dari para tetangga. Dia mendengar bahwa musuhnya, Si Men, telah meninggal dunia, dan bahwa bekas kakak iparnya, Kim Lian kini tinggal bersama Bibi Wong dan kabarnya akan menikah lagi mendengar tentang Kim Lian, dendam dalam hatinya berkobar dan dia mengambil keputusan untuk melaksanakan pembalasan sakit hati yang sudah dikandungnya terlalu lama itu. Pada keesokan harinya, dia mengenakan pakaian baru dan berkunjung ke rumah Bibi Wong. Kim Lian yang seperti biasa berdiri di ambang pintu depan telah melihat kedatangannya dari jauh dan segera mengenalnya. Dengan wajah pucat ketakutan, Kim Lian melarikan diri ke dalam rumah dan bersembunyi ke dalam kamar. Bu Siung melihat hal itu, akan tetapi dia diam saja dan melihat Bibi Wong di pekarangan sibuk dengan penggilingan gandum, Bu Siung memberi hormat dengan ramah. Bibi Wong juga terkejut melihat munculnya pendekar ini, dengan gugup mempersilahkan tamunya masuk ke depan, dan menyambut dengan gembira. Ah, kiranya engkau telah tiba ke rumah, nenek ini menyambut Bu Siung Chiang Kun, perwira, untuk mengambil hati. Ya, aku telah diampuni dan aku telah kembali untuk beberapa hari lamanya. Aku ingin mengaturkan terima kasih atas kebaikanmu yang telah membantu untuk mengamati rumah kami selama aku tidak ada Bibi Wong menarik napas lega. Air, Chiang Kun kini sungguh telah berubah sekali. Engkau tampan dan gagah daripada dahulu. Dan jenggot itu cocok sekali untukmu. Tentu kehidupan di tempat jauh itu telah menambah kebijaksanaan Chiang Kun, Bu Siung dipersilakan duduk dan disegui air teh. Ada hal lain yang mendorongku datang berkunjung, Bibi, Wong. Aku mendengar bahwa Tuan Siung telah meninggal dunia dan bahwa bekas kakak iparku kini tinggal bersamamu. Juga aku mendengar bahwa ia mau menikah lagi Bibi, maukah Bibi bertanya kepadanya apakah ia bersedia untuk menjadi isteriku? Aku ingin agar keponakanku Bu Ying mempunyai seorang pengganti ibula sekarang telah cukup usia untuk menikah, dan aku ingin agar bekas kakak iparku itu memberi pelajaran kepadanya agar ia dapat memperoleh jodoh yang layak. Selain itu, aku ingin menghilangkan prasangka buruk orang-orang kalau aku hanya tinggal berdua saja dengan keponakanku itu, Bibi Wong berpikir sejenak. Benar bahwa ia tinggal bersamaku akan tetapi aku tidak tahu apakah langkah selanjutnya yang akan ambilnya. Sebaiknya aku bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang lamaranmu ini. Terima kasih, sampaikanlah kepadanya. Sementara itu, diam-diam Kim Lian telah mengintai dan mendengarkan percakapan mereka. Melihat pendekar yang gagah perasa itu, dan Kim nampak lebih matang dan lebih tampan, jantung dalam dada Kim Lian sudah berdebar penuh gairah. Inilah seorang laki-laki jantan jauh sekali bedanya dengan Chan Chengki yang lemah, atau dengan putra Bibi Wong yang kasar dan dusun. Ah, kiranya nasib mempertemukan kita, pikirnya, girang sekali dan ia pun tidak sabar menanti masuknya Bibi Wong ke dalam kamar. Dengan senyum memikat dan menantang, ia pun keluar menemui Bu Si Wong dan memberi hormat dengan sikap paling manis yang dapat diambilnya. Suaranya merdu merayu, matanya mengerling tajam dari sepasang barisan bulu matu yang ditundukan, mulutnya tersenyum memikat dan tubuhnya yang ramping itu membungkuk seperti batang pohon liut tertiup angin. Dengan seluruh perasaanku, adik iparku yang baik, aku menerima penawaranmu dan akanku lakukan apa yang kau inginkan untuk mendidik Bu Ying dengan penuh perhatian. Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan tiba-tiba Bibi Wong berkata, Goa Toa Nyo tentu tidak akan membiarkannya pergi kalau imbalannya kurang dari seratus ons. Kenapa ia minta demikian banyak tanya Bu Si Wong? Ia mengatakan bahwa mendiang Tuon Si Men telah mengeluarkan uang begitu banyak untuk kakak iparmu ini, maka sudah selayaknya kalau kini ia pun minta tebusan yang pantas. Baiklah, aku akan membayar seratus ons, juga lima ons untuk upah perantara, untuk menyatakan terima kasihku, wajah Bibi Wong segera terbuka penuh senyum mempong. Hal itu tentu saja terserah kepadamu, Chiang Kun. Sungguh kini Chiang Kun telah menjadi seorang yang bersikap bangsawan, Kim Lian pergi ke dapur dan dalam kegembiraannya ia memasak teh yang terbaik untuk adik ipar yang kini menjadi calon suaminya itu. Sementara itu, Bibi Wong menjadi girang bukan main. Rejeki nomplok ini sama sekali tidak pernah disangkanya akan dilimpahkan kepadanya. Ketika Kim Lian datang lagi menyuguhkan teh wangi, ia segera berkata kepada Bu Si Wong. Sudah ada tiga-empat orang berminat kepada kakak iparmu, Chiang Kun, Agaknya banyak yang tertarik untuk mengambilnya sebagai istri dan mereka adalah para pembesar dan hartawan. Karena itu, sebaiknya kalau engkau segera membayar ruang tebusan itu, Chiang Kun, jangan sampai engkau didahului orang lain. Benar sekali, adik iparku yang baik. Kalau memang engkau ingin mengambil aku sebagai istrimu, Jangan sampai terlambat. Aku akan merasa jauh Iebi berbahagia menjadi istrimu daripada dimiliki orang lain. Jangan khawatir, besok akan kukirim pembayaran itu dan malamnya aku akan membawamu pulang. Setelah Bu Si Wong pergi, Bibi Wong meragukan apakah seorang yang berpangkat komandan pasukan keamanan saja mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Akan tetapi, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Bu Si Wong sudah datang dan mengeluarkan uang 100 ons dari sebuah kantong kulit. Sebenarnya uang ini adalah milik komandan penjara di Mong Chow di tembok besar yang mempercayainya untuk menyerahkan uang itu kepada seorang keluarganya. Dapat dibayangkan betapa gembira hati Bibi Wong melihat perak bertumpuk-tumpuk di atas meja dan mengeluarkan sinar berkilauan dengan teliti ia menimbang perak-perak itu karena ia tidak mau kalau dikurangi sedikit saja jumlah yang telah ditentukannya. Sekarang aku ingin mengajak kakak iparku pulang, kata Bu Si Wong. Kenapa begitu tergesa-gesa? Malam nanti pun tidak akan terlambat. Aku akan pergi dulu menyerahkan uang ini kepada Nyonya Go atau Aniyo, kemudian aku akan mengantarkan kakak iparmu kepadamu. Sementara itu, di rumahmu engkau dapat mempersiapkan segalanya untuk menerimanya. Peristiwa yang begitu penting selayaknya disambut dengan upacara yang patut pula, Bu Si Wong tidak membantah dan pergi. Setelah dia pergi, Bibi Wong berpikir. Yang menjadi keinginan utama dari Go atau Aniyo adalah menyingkirnya Kim Lian yang tidak disukainya, ia tidak menentukan suatu jumlah tertentu. Ku beri 20 hons saja ia tentu sudah akan merasa puas, ia lalu menimbang 20 hons perak, menyimpan sisanya yang 80, kemudian pergi berkunjung ke rumah Go atau Aniyo. Benar saja seperti diduganya, Go atau Aniyo puas dengan jumlah itu. Memang yang penting baginya adalah perginya Kim Lian dari rumahnya. Siapakah yang membelinya? Tanyanya sambil lalu. Bibi Wong tersenyum memperlihatkan mulut Ompong. Betapapun jauhnya seekor kelinci berkeliharan, ia akan kembali ke semak-semak semula. Kim Lian akan menikah dengan adik iparnya sendiri, Bu Si Wong. Hem, kalau saja semua itu akan berjalan dengan beres, syukurlah, kata Go atau Aniyo kepada Mong Ye U Lok, akan tetapi diam-diam ia merasa tidak enak, seolah Yah Adafi rasa tidak baik. Setelah kembali ke rumahnya, Bibi Wong menyuruh putranya untuk mengangkat dua buah peti pakaian dan meja Rias Kim Lian ke rumah sebelah. Kemudian, menjelang senja, setelah Kim Lian bersolek tebal, Bibi Wong menggandeng tangannya dan mengajaknya ke rumah barunya. Bu Siung Rene nyambut mereka dan mengajak mereka ke ruangan dalam yang dihiasi dengan lilin-lilin bernyala. Tiba-tiba kedua orang wanita itu terhenyak kaget. Di tengah ruangan mereka melihat meja sembah yang dari mendiang Bu Toa. Tentu saja mereka merasa terkejut dan tidak enak hati. Seolah-olah ada tangan tak nampak yang mencekik leher dan menyambak rambut mereka. Sementara itu, atas isyarat dari Bu Siung, Bu Ying menutupkan daun pintu depan dan menguncinya. Hal ini dapat dilihat oleh Bibi Wong. Karena ia merasa curiga dan menduga akan terjadi buruk, Bibi Wong ingin keluar secepatnya dari situ. Akan tetapi Bu Siung menahannya. Aih, Bibi Wong, bukankah engkau ingin minum arak pengantin bersama kami? Kata Bu Siung sambil tertawa. Tentu saja Bibi Wong tidak dapat menolak dan terpaksa ia ikut duduk menghadapi meja di mana tersedia masakan dan arak yang disuguhkan oleh Bu Ying. Biarpun mereka bertiga duduk. Menghadapi meja, namun Bu Siung kini makan minum tanpa memperdulikan mereka berdua sehingga mereka saling pandang dan merasa tidak enak dan gelisah. Dengan terpaksa sekali Bibi Wong dapat menelan sedikit makanan dan minuman, kemudian ia berkata, Sekarang aku harus pulang. Kurasa kalian orang-orang muda tentu ingin berduaan saja. Omong kosong, nenek tua. Engkau tetap tinggal di sini. Masih ada satu dua buah kata yang ingin ku sampaikan kepadamu kata Bu Siung dengan keren. Pada saat itu terdengar suara berdesing dan betapa kagetnya perasaan hati kedua orang wanita itu ketika melihat Bu Siung telah mencabut sebatang pedang dari balik jubahnya. Terutama sekali Bibi Wong. Karena pada saat itu Bu Siung memandang dengan mat mendelik kepadanya dan kata-kata yang keluar dari mulut pendekar itu sungguh menakutkan. Nah, tua bangka, jangan berpura-pura sedang tidur dan mimpi. Tidak ada hutang tanpa penagih, tidak ada kebencian tanpa sebab, itulah peribahasa kuno. Engkau bertanggung jawab atas kematian kakakku. Ah, Chiang Kun. Hari telah malam dan agaknya engkau sudah mulai mabuk. Dalam keadaan renu itu, sebaiknya jangan main-main dengan pedang. Diam. Aku akan berurusan dengan yang lain dulu, baru tiba giliranmu, tua bangka. Dan jangan engkau berani melangkah pergi, kalau tidak Bu Siung mengelebatkan pedangnya di depan matu Bibi Wong yang terbelalak dengan muka pucat itu. Kemudian Bu Siung menghadapi Kim Lian. Dengar baik-baik, perempuan hina. Bagaimana kakakku sampai mati? Bicara terus terang dan mungkin aku akan mengumpunimu tentu saja Kim Lian tidak berani membuat pengakuan. Kakak kandungmu itu meninggal dunia karena serangan penyakit jantung. Aku tidak bisa menerangkan apa-apa lagi, aku tidak tahu apa-apa lagi tentang kematiannya. Cap pedang pendek itu kini menancap di atas meja di depan Kim Lian, gagangnya bergoyang-goyang. Kemudian Bu Siung menjambak rambut Kim Lian dengan tangan kiri, tangan kanannya mencengkeram baju wanita itu dan dia mengguncangkan dengan keras, menendang meja yang menjadi penghalang di depannya sehingga mangkok piring jatuh berserakan. Melihat ini, Bibi Wong bangkit berdiri dan lari menuju pintu. Akan tetapi pintu itu terkunci dan dengan langkah lebar Bu Siung telah mengejarnya, menendangnya roboh dan menggunakan ikat pinggang untuk mengikat kaki tangannya sehingga nenek ini tidak mampu bergerak lagi. Lepaskan aku, Ciyang Kunia berteriak ketakutan. Apa hubunganku dengan semua urusan kakak iparmu? Aku tidak berdosa. Tutup mulutmu, nenek jahat. Aku sudah tahu semuanya. Kebohonganmu tidak akan menolongmu. Tunggu saja gilianmu. Pertama-tama aku harus menyelesaikan urusanku dengan perempuan hina ini, dia menyeret Bibi Wong kembali ke ruangan dan melemparnya ke atas lantai di depan meja sembah yang kakaknya. Kemudian dia mengambil pedang pendeknya dan menghadapi Kim Lian yang sejak tadi berdiri menggigil di sudut ruangan. Adik Ipar, ampunilah aku, ia memohon. Bu Siong menangkap lengannya dan menyeretria ke depan meja sembah yang memaksanya untuk berlutut di depan meja sembah yang mendiang Bu To'a. Dan sekarang mengakulah bentaknya sambil menempelkan pedangnya di leher Kim Lian. Dengan semangat terbang meninggalkan tubuhnya saking takutnya dan karena tidak melihat kemungkinan lain untuk menyelamatkan diri, saking takutnya Kim Lian lalu dengan suara terputus-putus menceritakan semua peristiwa yang terjadi, tentang hubungannya dengan Si Men ketika dia masih menjadi istri Bu To'a, betapa Si Men melukai Bu To'a dengan tendangannya, dan betapa atas nasihat Bibi Wong, ia meracuni suaminya sendiri itu sampai mati. Mendengar semua pengakuan Kim Lian yang ketakutan itu, tentu saja Bibi Wong menjadi panik. Bocah tolol, pikirnya. Selaka kita semua dengan tenang, Bu Siong mendengarkan semua pengakuan Kim Lian. Dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan meja sembahyang, menuangkan arak dan membakar kertas sembahyang. Kemudian terdengar dia bicara, suaranya terdengar keren menakutkan. Dengarlah, To'ako, aku tahu bahwa arwahmu tentu dekat di sini. Saat pembalasan telah tiba dan aku, Bu Siong, yang membalaskan dendam sakit hatimu dengan ketakutan yang hebat Kim Lian kini mulai menjerit minta tolong. Akan tetapi teriakannya terhenti ketika Bu Siong menjejalkan abu hiyo ke dalam mulutnya, dan tangan yang kuat dari pendekar itu menekan kepala Kim Lian ke atas lantai di depan meja sembahyang. Dalam ketakutan yang hebat, Kim Lian dapat melepaskan tekanan itu untuk beberapa saat dan ia merenggut lepas semua perhiasan dari tubuhnya seperti orang yang tiba-tiba menjadi gila. Sebuah tendangan pada perutnya oleh Bu Siong membuat ia terguling dan sebuah sepatu besar menindih dadanya. Perempuan hina, engka sungguh berhati kejam dan tak berperi kemanusiaan. Sekarang aku ingin melihat sendiri bagaimana macamnya hatimu. Seperti kilat menyambar, pedang itu telah menembus dada Kim Lian dan memutar pedang itu sehingga dada itu terbuka lebar. Kim Lian berkelojotan lalu terdiam karena nyawanya sudah melayang pergi. Bu Siong menggigit pedangnya dan dengan kedua tangannya, dia menguak lubang di dada itu dan mencabut keluar hati yang berlumuran darah. Ditaruhnya benda itu ke atas piring dan meletakkannya ke atas meja sembahyang. Kemudian dia menghampiri nenek Wong yang sudah setengah mati menyaksikan kengerian itu lapun menjerit-jerit minta tolong. Akan tetapi sekali saja pedang di tangan Bu Siong berkelebat, kepala nenek itu sudah terpisah dari leharnya. Paman, aku, aku takut Ying berkata sambil menggigil dan bersandar pada dinding, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Bu Ying, saat ini aku tidak dapat mengurusmu, nak, dia berkata, kemudian dia berlari ke belakang rumah dan melompati pagar memasuki rumah nenek Wong. Dia bermaksud untuk membunuh putera nenek itu, akan tetapi pada saat itu Chiang Chow yang mendengar jeritan-jeritan tadi sudah lari keluar dan minta tolong kepada para tetangga. Akan tetapi para tetangga juga takut menghadapi Bu Siong dan tidak ada yang berani mencampuri urusan itu. Karena tidak menemukan pemuda itu, Bu Siong lalu mengaduk-aduk kamar nenek Wong sampai dia menemukan perak yang 80 ons itu, membawanya pergi menghilang di kegelapan malam. Dan mulai malam itu dia pun melarikan diri ke dalam hutan-hutan di pegunungan Liang, di mana dia menjadi buronan pemerintah dan kemudian bahkan terkenal sebagai seorang perampok yang ditakuti oleh para pembesar dan para hartawan karena yang diganggunya hanyalah dua golongan itu saja. Akan tetapi dia dicinta dan dikagumi oleh orang-orang miskin karena semua hasil rampokannya selalu dibagikannya kepada kaum miskin di dusun-dusun. Tuhan Maha Adil Siapa menanam dan memelihara padi akan menuai padi, siapa menanam pohon beracun akan memetik buah beracun. Orang baik pada akhirnya akan menerima berkah dan orang jahat akan menerima hukumannya, cepat ataupun lambat. Hidup menuruti nafsu, mengejar kesenangan, menjauhkan peri kemanusiaan dan kasih sayang kepada manusia lain, mendekatkan kejahatan dari kekejaman demi untuk memperoleh kesenangan yang dikejarnya. Menerima kesenangan seperti apa adanya tanpa menginginkan yang tidak ada merupakan berkah, sebaliknya mengejar kesenangan yang tidak ada merupakan awal daripada penyelewengan dan kejahatan. Kematian Kim Lian dan Bibi Wong tentu saja mengemparkan seluruh penduduk kota Cheng Ho Sian. Semua penghuni dalam keluarga Go Ato An Yeo juga mendengar, dan mereka merasa heran mendengar betapa Chun BWM mengeluarkan biaya secukupnya untuk penguburan jenazah Kim Lian secara pantas, bahkan dengan sebuah peti jenazah yang tebal dan cukup indah. Ketika mendengar semua ini dari cerita BBP yang datang berkunjung ke rumah keluarga Go Ato An Yeo Sian Siuoh berkata dengan heran. Peti jenazah seperti itu tentu mahal harganya, dan upacara perkabungannya juga memakan biaya yang tidak kecil. Bagaimana anak yang dulu menjadi pelayan di sini itu mampu mengeluarkan biaya untuk semua itu? Apakah ia yang menjadi selir pembesar itu tidak akan mendapat marah dari suaminya? Airh, engkau tidak dapat membayangkan keadaannya sekarang kata BBP sambil tertawa. Pembesar Chow tergila-gila kepadanya dan memenuhi segala permintaannya. Ia kini mendapat tiga buah kamar yang lengkap dengan perabot-perabot mewah di bagian timur perumahan besar itu, memiliki dua orang gadis pelayan, dan begitu ia tiba di sana, ia telah dibuatkan pakaian untuk empat musim selama setahun penuh. Istri pertama tidak masuk hitungan lagi, usianya sudah 50 tahun lebih, setengah buta, hanya duduk dalam kamarnya dan makan sayur-sayuran, setiap hari hanya membaca kitab suci bersembahyang. Istri kedua baru saja melahirkan seorang anak perempuan dan masih beristirahat di tempat tidur. Karena itu, semua kunci diserahkan kepada Chun BWE dan ialah yang mengatur seluruh urusan rumah tangga, memutuskan apa yang harus dibeli, apa yang harus dimasak, dan biarpun ia hanya istri ketiga, akan tetapi ia seperti istri pertama saja. Dan agaknya ia pun sekarang sudah mengandung. Goat To'anyo dan San Su'o saling pandang dan tidak memberi tanggapan. Akan tetapi mereka diam-diam merasa heran akan jalannya nasib seseorang, dan merasa kagum dan juga iri melihat nasib cemerlang dari seorang gadis pelayan yang kini memasuki masa gemilang dan bahkan lebih mulia daripada keadaan dan kedudukan mereka sebagai janda-janda. Hari Raya Cheng Beng tiba. Hari Raya di mana keluarga pergi berkunjung ke kuburan nenek moyangnya, untuk membersihkan kuburan, bersembahyang. Goat To'anyo dan keluarganya juga pergi, dan setelah melakukan upacara sembahyang, diantar oleh kacung atai. Mereka mengikuti orang-orang yang membanjiri lapangan untuk menonton pertunjukan kesenian dan olahraga. Pertandingan olahraga dipimpin oleh Li Kong Chu, putra dari Li Tai Jin, pembesar yang berkedudukan tinggi dari Cheng Ho Sian. Li Kong Chu berusia 30 tahun, bertubuh tegap dan sejak kecil dia suka akan olahraga, pandai silat, suka berburu binatang, menunggang kuda dan dia terkenal di antara para ahli silat dan olahragawan di sekitar daerah Cheng Ho Sian. Ketika itu, Li Kong Chu meninggalkan lapangan dan masuk ke dalam rombongan penonton untuk melihat-lihat dan tiba-tiba dia melihat serombongan wanita yang menarik perhatiannya, terutama seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi semampai. Dia tertarik sekali dan ingin tahu siapa adanya wanita itu, sudah menikah ataukah masih bebas. Cepatkah selidiki siapa adanya tiga orang wanita yang mengenakan pakaian putih berkabung itu, perintahnya kepada kacungnya. Tak lama kemudian kacung itu kembali dan melaporkan hasil penyelidikannya dengan suara berbisik. Mereka adalah keluarga dari Mendiang Hakim Distrik Simen. Yang tubuhnya paling kecil itu adalah kakak iparnya bernama Wu, yang bertubuh sedang itu adalah istri pertamanya bernama Goat To'anyu. Yang tinggi itu adalah istri ketiga, namanya Mong Ye U Lok, dan sampai sekarang, seperti yang lain itu, ia belum menikah. Bagus, terima kasih, kata Li Kong Girang. Pemuda ini terus mengamati Mong Ye U Lok, sampai akhirnya wanita ini bersama rombongannya memasuki Joli dan meninggalkan tempat keramaian itu.